Nah kalau menurut saya, pemain kan dari berbagai daerah dikumpulkan. Kita bilang pemain yang berkelat dan berkualitas. Yang penting sama pelatisi, dia bisa ciptakan mereka dijadikan karakter anak medin bermain. Terima kasih telah menonton! Tentang materi pemain lini-per-lini. Nah ini pengenardi. Sekarang PSMS sudah mengontrak 22 pemain. Di antara 22 ini ada beberapa nama-nama beken. Nama-nama dari 31. Nah kita mulai dari penjaga gawang kembalinya lagi Abdul Rohim. Menurut abang bagaimana sosok Abdul Rohim ini? Berarti gini ya, Rohim kan dia tahun 2017 kan juga pernah nama di PSMS. Tentunya dia kan punya karakter tersendiri. Apalagi pelatihnya itu kan juga pelatihnya, pelatih dia pelatih Kipres tahun 2000. Jadi harapan kita juga dia harus mengerti gitu. Karena Serohim ini kan memang untuk di tingkat sekarang ini kan orang-orang senior gitu. Itu tambah pengalaman dia ketika dia di Purabaya. Persebaya. Persebaya. Tapi itu pengalaman itu bisa juga untuk memperkuat PSMS. Ya. Artinya Abdul Rohim dari segi kualitas. Kualitas kita enggak sangat tiga lagi. Dan sangat beruntung PSMS bisa mengembalikan dia lagi ke... Di sini. Kekito Medan. Kemudian itu dari penjaga gawang. Ada tiga memang sudah dikontrak penjaga gawang. Ada si Muhammad Adi Satrio. Kemudian ada Herlian Arif Plaksono. Yang pasti nanti Abdul Rohim akan menjadi kipar nomor satu. Iya. Akan nomor satu. Kemudian di barisan belakang. Abang kan sebagai stalker ini. Di bagian belakang center back. M Ripkey. Ini yang baru nih. Iya. Ini baru dari Semen Padang. Oh Semen Padang ini Bang. Semen Padang ini Bang. Semen Padang. Jadi cukup mumpuni. Dia sudah pengalaman tiga satu. Iya. Oh M Ripkey ya. Kemudian ada center back si M Ripkey. Kemudian ada Abdul Huda. Ini pemain lama. Iya. Dari Pes-Pes. Pes-Pes. Oh dari pemain baru nih. Iya. Nah. Kemudian. Back ada Andre Oki Setepu. Kemudian ada Andre Prambudi. Prambudi. Dari beberapa lama ini, abang. Yang mana karakter yang sudah abang pernah lihat? Artikan gini. Kita kan saya belum kenang kali semua itu. Yang saya kenalkan memang. Api Paul. Api Paul ya. Sama si Andris Tepu Tapi bagaimanapun, yang empat-empat poin belakang itu Yang penting di situ ada komunikasi gitu Ada komando Pertahanan itu harus ada komunikasi, ada komandonya Jadi kita kan harus kita, macam mana Kalau saya, Umpai di bawah itu Umpai Apipul, Apipul dengan Riti Dia harus tahu kelemahan si Apipul itu apa Riti juga harus tahu kelemahan si Apipul apa Ini harus ditutupi Pertahanan itu saling ada komando Artinya begini Umpai si Adiki di bawah Kalau saya dulu main di bawah saya tidak Kalau sebelah kanan itu tugas tahu Sebelah kanan itu tugas tahu Jadi itu saling menutupi itu Jadi artinya untuk kelompokan di bawah itu ada komunikasi Komunikasi itu intinya Intinya komunikasi Kemudian ada yang memberikan komando Ada bidur di belakang Oh betul, mantap Kemudian Di back kiri Nah ini bukan pemain asing lagi Saiful Ramadan Ya Saiful Ramadan, back kiri Ini sosok yang Kalau menurut saya sih Dia punya skill Punya skill Cuman karakternya Dia memang sangat Menyatu dengan PCMS Dia main rak-rak Dia keras Nah ini kan Si Saifuli kan saya ikuti semalam di Liga 2 Ya Dan saya pernah juga menjel dia gitu Artinya dia punya trakter bagus Tapi satu kelemahan dia gini Apabila dia sudah kehabisan stamina Dia mengejar musuh itu ketinggalan Dia tidak peduli dimana Pasti dia makan Nah itu tidak boleh Nah itu membahayakan pengarangan Itu trakter dia Itu kalau bisa Ya dirubah itu Karena di bawah ini kalau bisa Kita jangan Jangan membuat satu pelanggaran Kenapa? Kalau penyerang itu Dia senang dibuat pelanggaran Daripada dia bawa bola Dia terlalu jauh Buka gawang Kalau dia pelanggaran Itu mulai langsung kegawang Maka dibuat orang itu Macam mana semua Terjadi pelanggaran Ya Jadi macam Si Saipul itu Keratel dia itu Saya suka Bisa kencang Kencang Keras bisa Tapi itu Hati-hati Karena begitu dia punya kelemahan Tadi itu Dia menempatkan musuh Iya Karena sedikit-sedikit Kalau apa dia Tak Kaku Iya Merugikan tim Merugikan Pasti merugikan Kemudian Ada nih pemain baru Bang Nari Yohannis Nabar Bain asal Papoy Dia Gempal badannya Kencang Benis Nabar Iya Saya pernah lihat semalam di Seri Wijaya Kalau nggak salah Oh iya Ya Seri Wijaya kan Dia punya skill Bagus dia Tapi dia Kalau saya minta Dia selama ini kan Diposikan di Kiri luar Kiri luar iya Karena saya lihat di Seri Wijaya Kalau nggak salah semalam main Dia itu Dia harus dibebaskan Jangan Kumpul-kumpul Di kiri luar Tapi dia harus masuk Kemalian di Keladang saya lihat Dia sudah berbuat itu Iya Karena dia punya kecepatan Kecepatan Kencang Kencang Kecepatan Dia lempuk bola Skillnya bagus Ini udah bagus sekali Untuk menambah penyaraan 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 ya Terus Lanjut kita Pemain di Gelandang Gelandang Ada nama senior ini Legimin Rajo Bagaimana menurut abang Legimin Rajo Geland Rajo Geland Rajo Geland Rajo Pemain yang paling senior Senior Paling pun dia bisa Mengumpan-umpan Bola nya masih bagus Tapi Bola ini kan Sifatnya Masjid-masjid Kan benturan Jadi Jadi kalau untuk Gemin Dia tetap aja bermain Tapi untuk kali 245 Saya rasa dia Gak sanggup lagi Kalaupun dibaksakan Nanti tidak maksimal Iya Tidak maksimal Kalau dari skill ball nya Masih oke Iya oke bagus Masih oke Tapi kalau dibaksakan untuk 245 Ya jangan dulu Iya kalau di Gelandang Kemudian dia memang Manajemen PSMS Sudah mendatangkan Pemain Pelabis dia Yang dulu juga sudah main sebenarnya Di PSMS Si Si Siapa namanya Di Gelandang Di Gelandang Ada Doni Dio Hasibuan Kemudian Ada si Richard Turnip Richard Turnip Richard Turnip Richard Turnip Ini kan Ananya main muda Kita harapan kita Dia kan Kalau untuk sekarang Ya enggak dulu gitu Iya Dua turn kedepannya Dua turn kedepannya Saya yakin kalau saya lihat dia Skill dia disini Bermain dia betul-betul Dia apa Dua turn kedepannya Sudah jadi pemain yang besar Dia Iya Kita belum bisa melihat hasilnya Untuk bersih ini Belum bisa Ini pengalaman Karena ada senior dia Yang sedia itu Iya Kemudian Ada juga yang Ramad Hidayah Ramad Hidayah Ramad Hidayah yang didatangkan Dari musim lalu Diga satu persidia Diga satu persidia Ramad Hidayah kan sebenarnya juga Dia masih muda ya Iya Dia masih muda Cuman pengalaman bermain dia Yang sudah Ke liga satu Itu kan berarti Menambah income Bola dia Iya Dia bagus Saya lihat itu gerakan dia Gerakan apa dia itu Kerjasama dia itu Semua pemain Saya sudah Ramad Hidayah itu memang Karena saya lihat Semua pemain sama Poles itu Poles Adanya dia Nama saya Dia itu menjadi hidup Iya Menjadi hidup pemain itu Iya Kemudian Kita Beralih ke Ini Pemain Striker Ini pak Striker Sekarang striker yang ada itu Ada si Ananias Pink Crew Kemudian Ada si Gobon Nah Disini Kemarin Pelatih mengatakan Masih membutuhkan Satu striker lagi Yang Betul-betul berpengalaman Nah Yang ada ini Belum Kita tanya Kalau kita lihat kan gini Kalau si Ananias Ananias Ini kan Kalau dia kosur tubuhnya Itu bagi seorang striker Itu dia memang memadai Oh iya Tapi saya lihat disitu Gerakan dia kan lambat gitu Iya iya Harusnya kalau dia striker itu kan dia harus lincah Kuat dia harus Ambil bola Raga gitu Iya Tapi saya lihat disitu ada Ada lambat dia Lambat dia Entah dia Tidak sesuai dengan berat badannya Atau bagaimana Tapi saya lihat semalam dia itu lambat Dan saya rasa masih ada kesempatan dia untuk merubah itulah Iya 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 Artinya nggak boleh kita terus Kita finish dia Apa Iya Kasih kesempatan lagi gitu Tentunya semua tergantung kepada pelatih Pelatih ya Artinya Kita tidak boleh terlalu cepat main nilai pemain Tanya terlalu dicoba Iya Kita nanti di pertandingan resmi Iya Kalau sekarang masih terlalu dini Kita Terlalu dinilah Mempolisnya Kata-kata tidak layak tidak layak Belum waktunya kita mempolis Nanti Setelah dua atau tiga pertandingan di pertandingan resmi Baru gerikan valuasinya Itu ya Supaya menurut penonton Oh dirubah ini Itu penonton Iya Tapi semua ditanggung pelatih Iya Masih kalau menurut saya Masih ada Bisa juga apa Bisa dirubah Terutama mungkin dari fisiknya ya Biar badannya berat itu Berat ya Berat ya Itu nggak tergantung pelatih Bagaimana Terlalu di strikers itu kan memang orang-orang yang sudah Punya skill yang apa Skill ya Supaya baik subtingannya Headingnya Headingnya Melindungi bola Melindungi bolanya Iya melindungi bola itu Terus Ada di Duwipan Pemain bola juga termasuk Sudah berpengalangan juga Iya Di Duwipan Ini kan kemarin Terakhir di Liga 1 ya Iya Main di mana dia Duwipan dari PSHB dulu kan Iya Dulu pernah main sama kita di Liga apa itu Iya Cuman kan gini Kalau Menurut saya Kita harus tahu Kalau si Duwipan ini Cocoknya sama-sama Gak bisa rumpanya Macam saya kan Iya Nah saya Sama Sunat Didi Cocok sih nggak Kalau kawan saya sama dia Pandemnya harus cocok Pandemnya cocok Ini harus dicari gitu Iya Yang menggunakan striker-striker Kepaksakan Tapi nggak cocok dia Kalau nggak cocok Kepaksakan gitu Jadi kalau di Duwipan ini Dia punya kecepatan Iya Walaupun di Duwipan ini Nggak cinggi kali Iya Tapi pertama ya Satu kecepatan Kedua kan pengalaman dia Kita butuhkan gitu Iya Iya Lagi juga apa Bagus Artinya Pelatih juga harus jeli Harus jeli Melempetkan pemain ini Iya Berpasangan sama siapa Menantang temennya siapa Harus jeli Artinya gini Kita udah selama Ini Selama satu bulan Masa saya nggak tahu Wataannya Masa saya tahu nggak Wataannya Aku ngerti Saya baca gitu Oh ini Keraftarannya gini Dia Kelibihannya gini Kepukatannya ini Kepukatannya itu Kepukatannya itu Kita tutupin Jadi itu lah Yang mulai Setelah itu Harus saling mengingatkan Harus jangan menganggap Di dalam siapa bulan itu Kita jangan menganggap Dulu itu sendiri Kita Kesatuan kita itu Kita harus Apa ya Dia katakan kalau senior Bang Silahkan aja Saya kan tahu sama kawan saya Marah saya Kalau salah Marah Tapi abis itu selesai Begitu selesai bertandingan Selesaikan semua Balik lagi kita seperti biasa Yang senior Dikanggap senior Nah adik Dikanggap adik Terus bang Kalau kita lihat dari materi pemain ini Oh ada yang terakhir satu lagi bang Elina Soka Nah dia di gelandang nih Elina Soka sebagai perperan sebuah-sebuah Elina Soka ini kalau nggak salah Saya ikut semangat di Liga 2 Iya Dia main Dulu kan dari Kamu nggak Dari Cahegor apa dari Perser Kalau nggak salah itu Dia bola-bolanya ini Bola-bola Memindahkan bola itu yang saya senang kali saya Oh pindahkan bola Lompasnya Lompas Lompasnya itu Itu yang saya suka memindahkan bola Dari kiri ke kanan Itu jarang orang dapet seperti itu Sekarang kan Kalau dulu kan pada ada si Si Ansari Ini kan bersama tipe nya Gaya-gaya Gaya maya Cara memindahkan bola nya Cara memindahkan bola nya Merubah 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 Permainan Jadi bang secara umum Tadi sudah kita bahas Kemudian di penjaga gawang Tadi sudah ada si Rohim Yang kita anggap sudah safe lah Termasuk kokok dan kuat Kemudian juga di barisan pertahanan Sudah ada Kemudian di gelandang juga sudah termasuk Lumayan lah bisa bersaing 3-2 Di barisan depan ini bang Di barisan depan yang masih dirahukan Karena pihak manajemen katanya masih mencari satu lagi Dari Dari pemain 3-1 Satu lagi harus ada striker Ya kan saya anggap tadi itu Dia pun strikernya Bagaimana striker dia Kalau pasangan nya gak cocok dia Sama ada Itu Itu Lumayan siapa tadi itu si Nia Ananias Ananias itu pasang 2 Kalau dia tidak mampu Dia cuma mempengaruhi musuh aja Mempengaruhi pertahanan aja Pengaruhin dia Gerakan tanpa bola ya Agar ketemu bola Supaya dia masuk Kenapa? Kelamaan dia gak ada gitu Kelebihan dia apa? Menarik lawan Itu satu kelebihan dia Itu dia harus dipergunakan Iya Jadi gak bisa jawab Kena striker Bila harus pandu head Memang harus kita harap Jadi dia Tapi kekurangan dia Ada gak ada punya kelebihan Berarti dia pengaruh musuh Tarik Supaya yang satu masuk Iya Karena dalam sebab bola modern sekarang Seorang striker tidak harus mencetak gol Enggak 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 Nah tetapi Kita dia pergerakan dia Pergerakan tanpa bolanya Iya Yang berbahaya kan pergerakan tempat bol Nah betul Pergerakan tempat bolanya berbahaya Oke bang Jadi terakhir bang Secara umum Secara umum Pendidikan abang tentang Materi pemain PCMS sekarang ini Gimana kira? Apakah menjanjikan Dan memang sudah layakkah Ini membawa Tim yang kita sayang ini Ke Liga 1 musim ini? Nah kalau menurut saya Ini kan jadi tiap Pemain ini kan Pemain dari berbagai daerah Dikumpulkan Iya Nah kita bilang Pemain yang berkelat dan berkualitas Yang penting sama pelatifu Dia bisa ciptakan Mereka dijadikan karakter anak medan bermain Karakter Jadikan karakter anak medan mereka Walaupun dia ada daerah mana Nah tapi dia bermain seperti karakter anak medan Anak medan itu gimana karakternya? Keras Keras Punya motivasi Oke Udah? Oke Jadi Kemudian Terakhir kembang Mengenai pelatih Nah Mengenai pelatih Pelatih Philip Hansen Maramis Nah dia dulu mantan pelatih PSPS Bukan baru Iya Nah bagaimana membeli dari sosok pelatih ini Ini kena airan disini Makasih kayaknya Iya Artinya begini Kalau memang pelatih itu kan Kita tidak lihat lagi basic dia Kalau kita lihat prestasi dia kemana Kan jadinya Enggak bagus gitu Iya kan Ya Prestasi dia apa Dipokan banget Tapi kita tidak boleh gitu Iya Ya Silahkan dia bermain Iya Itu kan disini ada Bedanya dia Begitu dia satu latihan Dia tukar salah Ada pemenangan kesalahan Dia stop Stop Itu salah satu kelebihan dia Kalau bukan kita ada yang tidak pernah seperti itu Iya Nah jadi Begitu ada kesalahan Dia langsung Kak Iya Saya rasa Ya Kita lihat aja Tapi kita harapan lah Si Apabila melatih medan itu Dia akan Mempunyai suatu komitmen Untuk menjadikan pasangan ini Dapat kelihatan satu gitu Iya Dan masalah pemainan berkelas Dan berkualitas Iya Iya Oke Terima kasih Terima kasih Bang Nardi Atas penjelasannya Luar biasa Baik Bapak Risa Lai Tapi Semoga perbincangan kita pada hari ini bermanfaat Kami tadi sudah mengupas Mulai dari Pengalaman Bang Nardi sebagai pemain Kemudian mengenai Dia berpengalaman di kepengurusan Dan terakhir tentang materi pemain Pcms Di 2020 Mengarungi Liga 2 Semoga Pcms Bisa masuk ke Liga 1 2020 ini Hora